Pengen banget hati meminang Honda City, tapi masih banyak pertimbangan. So, apa lagi test drive masuk tuh? Sama jis, kenapa gue ngerasa enakan ini ya? Jadi sambil kita persiapan buat ke Aceh, kita harus tau dulu nih, roofbox-nya kuat apa enggak gitu kan? Katanya sih bisa diinjam. Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel vlog terlengkap dan terupdater lagi kalau bukan di ISR, Will. Dengar gak lu? Bercanda boy. Ya, kali ini gue lagi berada dalam sebuah mobil. Tebak mobil apa? Bener banget. Emang udah ada yang tebak? Ini ada rengga juga nih sekarang. Ceritanya... Gue itu lagi mau konsultasi, ngobrol-ngobrol tentang roofbox dari Auto Project. Dan tiba-tiba gue dapet satu surprise yang dimana ternyata mereka sudah punya unit Honda City. Maka daripada itu langsung aja gue pinjem, pinjem dong mobilnya. Kalau kemarin kita udah nyobain reviewnya, kita cobain di dealer. Sekarang ini udah mobil yang keluar dari dealer, udah dipake. Ini kilometernya udah 598, ya 600 lah ya. Nah, ini lagi muter-muter di kompleknya nih. Sekarang gue pengen keluar. Tapi gue gak tau tiket parkirnya dimana nih. Jadi gue mau balik lagi. Gue mau nanya sama si Reysia, mana tiket parkirnya dia nih. Mana dia? Di Reysia tuh lagi iniin si Obri. Rookboxnya lagi dirapiin sama dia ya. Sya, tiket parkirnya mana? Tiket parkir. Gue bawa keluar ya. Posesif banget loh ya. Posesif loh dia nih. Bener-bener posesif. Ini Sya, bayar apa-apa? Kok kayak di THR? Kayak di THR? Ya, gue pulang dulu ya. Ya, katanya suruh pake. Ya, gue pake nih mobil. Nyolek-nyolek. Sebelah kiri juga dong. Biar imbang ya. Biar imbang. Jem dulu ya. Apaan? Gak usah ada yang THR nih. Tenang aja. Tuh, 5 ribuan baru ya kan. Nah, gue pengen nyobain bawa di jalan tol. Itu yang pertama. Sama sekaligus. Apa? Fasinya dimana? Di belio. Iya, di belio lagi. Nek, itu ada disini ya, Nek? Ada. Ya, udah kalau ada lah. Minyam dulu dah. Pengen nyobain bawa ke jalan tol. Ngebut gak nih? Kita cobain ngebut kali ya. Enggak sih. Sebenernya gak usah nyobain ngebut-ngebut banget. Pengen nyobain aja akselerasinya gimana. Terus handlingnya gimana. Karena jujur, gue kepikiran pengen si... Minang si Honda City ini untuk project selanjutnya. Tapi, karena satu dan lain hal ya... Gue kayak... Aduh, gimana ya gitu loh. Jadi, kayak... Udah lah. Halo. Berapa mbak? Apa, boleh cash ya? Cash aja ya? Boleh cash gak? Boleh. 18 aja ya, Pak. Berapa? 18. Banyak ya? Iya ya. Udah lama nih di parkir nih. Pak Martin, saya ambil 20 ribu nih. Eh, lebih selebar. Iya. Balikin lagi nih. Boleh? Boleh. Boleh. Terima kasih ya. Pengen banget hati meminang Honda City. Tapi masih banyak pertimbangan. So, kalau misalnya temen-temen pengen beli mobil. Alangkah baiknya temen-temen harus cobain dulu deh. Mendingan. Test drive dulu. Test drive dulu. Enak apa enggak? Bawanya gimana? Nyaman enggak? Kayak gitu sih. Menurut gue ya, jadi sebelum ini coba gue pengen memantapkan hati lagi. Kira-kira apakah Honda City cocok untuk jadi project car selanjutnya? Kita coba aja. Am, di belakang gimana kondisi? Coba kamu. Kamu kan udah sering juga duduk di belakang kalau di obri. Wah, lega. Parah. Hah? Enggak kurang ke belakang apa gimana nih? Masih bisa pentok. Pentoknya segini. Tingginya doang. Masih lega ini gue. Masih lega gue. Ilham aja masih lega. Gue mentok nih. Ilham, lo tingginya berapa? 180 ya? 177. Eh, ini kalau mau ketahal mana nih? Durus bisa. Durus aja lah ya. Ilham tuh tingginya 180 loh padahal. Tapi 7, kurang 3. 180 kurang 3. 180 kurang 3. Tapi di belakang dengan kursi penumpang di depan itu mentok di belakang aja masih. Masih lega ini. Masih lega. Wah, berarti lo bakal seneng banget nih. Kalau road trip pakai City ya? Bintang sih pulis. Bintang sih yang lebih pulis sih. Nih, kasih muka bintang. Tapi sampe ini. Kasih muka bintang pas lagi tidur. Lagian road trip tidur. Mau kerjaannya. Mana bintang masuk tolnya nih? Tangan. Gue sih dari tadi ngerasanya sih cukup nyaman sih ya. Udah gitu juga memang City ini kan tipe varian. Cuman ada satu varian kan. Cuman ada RS doang. Jadi ya kayak stirnya udah full option juga. Udah enak. Apa namanya nih? Kulit. Ini bukan kulit. Ini apa ya, bahan ini? Soft clutch. Udah full option juga. Cuman jujur ya speedometernya sih gue pengen udah oke sih. Tapi kayaknya kalau misalnya dipercantik lagi sedikit kayaknya boleh juga tuh. Nanti kita lihat ya. Speedometernya bisa datang atik apa enggak ya. Yang pasti untuk head unit juga sedia sudah Android. Udah full option juga. Ya sebenernya kalau emang kita mau minang City ini. Kayaknya bakal lebih berat dibandingkan kalau kita modifikasi si OBRI ya. Karena kalau OBRI itu kan emang tipe paling rendah nih. Paling bawah. Jadi banyak banget yang bisa kita mainin. Sedangkan untuk City sendiri. Gue rasa gak terlalu banyak yang perlu dimainin sih. Nah. Cuman yang paling berasa banget itu yang pertama adalah nih. Dari karpetnya nih. Ini karpetnya udah diganti. Tadi gue lupa lagi mereknya apa nih karpetnya. Yang pasti dari auto project nih karpetnya. Udah diganti. Itu dia benar-benar apa namanya. Ngiku banget ngikutin permukaan. Plug and play. Enak juga diinjeknya. Lah karpetnya perasaan diinjek gitu-gitu doang. Enggak sih maksudnya. Kalau yang karpet ini kan karpet ini. Jadi rada-rada tebal gitu. Jadi lumayan empuk. Dan yang gue agak sedikit aneh tadi. Itu adalah pertama kali gue liat mobilnya. Kok ada yang aneh nih sama di mobil. Kenapa? Kok tiba-tiba ada talang air nih. Padahal seinget gue. Pas kemarin kita nyobain Honda City di Honda Bintang Tangerang. Eh Honda Bintang Simone. Itu gak ada talang airnya. Terus gue liat-liat di web segala macem juga. Emang gak ada yang nyiapin talang air. Nah pas ngobrol tadi sama si Rece. Ternyata memang talang air ini adalah salah satu produk dari Auto Project nih. Jadi bagi kalian yang membeli Honda City. Dan kalian mau punya talang air. Bisa beli di Auto Project. Nih ada Instagram yang di bawah sini. Oke boys. Sekarang kita mau masuk tol. Kita mau nyobain. Gue pengen nyobain geber dikit. Kita mau nyobain geber dikit. Akselerasinya gimana. Pengeremannya gimana. Terutama pengereman sih pengereman. Karena menurut bagi gue. Yang paling penting itu bukan seberapa kenceng mobil lo. Tapi seberapa mobil lo siap untuk ngerem. Karena mobil contohnya dia gak usah jauh-jauh. Brio aja yang 1200 yang judulnya LCGC aja. Dengan keadaan standar itu bisa lari sampai 150. Kebayang gak kalau gak usah ngerem? Jadi ya makanya. Kita akan coba bawa. Nanti ya setelah gue tes. Coba gue akan kasih tau sama kalian. Gimana pengalaman gue. Karena kemarin itu. Jalanannya macet ab. Gak enak. Gak bisa ngegas-ngegas gitu loh. Nah kalau ini kan tol enak. Kapan lagi tes drive masuk tol? Iya ya. Kapan lagi tes drive masuk tol? Ini berawal dari ketidak sengajaan. Berawal dari mau curhat tentang persiapan berangkat ke Aceh. Nah yang serunya itu. Dia tuh bisa naik turun. Dan. Nah tilt up. Wish. Ini lip dia. Jadi kalau misalnya kalian pengen itu tuh. Pengaturannya banyak. Apa sih namanya? Teleskopik. Bener. Bisa naik turun. Atas bawah. Naik turun sama atas bawah. Kok bedanya nih? Sama. Maksudnya. Apa itu istilahnya ya? Maju mundur. Maju mundur. Bener. Maju mundur. Maju mundur. Gitu kan. Maju mundur sama naik turun. Nah biasanya gue kalau nyetir itu sukanya setelan paling bawah dan paling dalem gitu. Jadi setir itu kayak agak nempel ke dashboard. Wah remnya rada-rada nih. Ini di depan ada Hyundai Palisade. Palisade? Listrik dia. Kalau listrik platnya biru. Bener juga sih lahap. Sayangnya tapi joknya masih manual ya. Kita masuk tol aja. Ada rupboknya gak sih kok. Oh gak sih. Cira aja deh. Atau project kalau ada rupboknya kali aja. Wah. Gula lihat ancor ke Jumpriok sini aja deh. Bencinnya full sih. Bok-bobor kali ya. Si Ration nanti nungguin aja di depan mana. Ini mobil gak balik-balik. Gak parah. Bang Aldi. Bang Aldi. Menurut gue akselerasinya lumayan bagus. Lumayan enak. Mungkin salah satu faktornya karena mobil baru juga. Terus yang kedua 1500cc. Kalau misalnya untuk dipakai harian daily. Biasa aja sih menurut gue mobil ini udah enak. Enak mana? Sama Jazz. Sama Jazz kenapa gue ngerasa enakan ini ya? Sama ini. Kan dulu balapan pake Jazz tuh. Yes. Dulu balapan pake Jazz. Kalau dari apa ya duduk apa segala macem sih. Dengan posisi. Diadu ya head to head Jazz sama City. Menurut gue masih menang City. Ini karena ini kali. Apa? Jok racing? Enggak. Kan udah. Gue bangun mobil itu dari standar. Kita coba tokspeednya sekarang. Wah. Bantingannya parah sih. Berasa banget. Bantingannya cukup berasa ya. Apa namanya? Limbung ya? Tuh. Ya. Tuh, tuh, tuh. Wah. Ngeri sih ini. Ada Aldita Air. Mana? Oh, Aldita Air. Tancang. Liatin. Bener dong. Masuk. Masa larinya enggak? 150 aja. Oh, ini ekonya hidup kali ya. Coba matiin ekonya deh. Pak Martin, buang bagi bensin. Aduh. Antara limbung atau memang senyaman itu kali ya? Suspensinya. Kalau barusan sih nyaman hitungannya. Iya, kalau tadi hitungannya nyaman sih. Kurus soalnya. Coba nanti kalau bom pi, mas belok ya. Iya, nyaman sih, Boy. Iya, begitu zet. Iya, anteng. Enggak banyak main gitu. Biasanya kan kadang-kadang suka. Iya. Nguing, nguing, nguing gitu kan. Ini enggak cuma sekali. TAK! Diam. Nguing, 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 nguing. Masuk dong mobil, yuk. Nah, gitu dong. Aduh. Curiga nih gue. Ntar pas kalinya bawa obri, tenaganya enggak bisa se... Eh, bukan tenaganya ya. Torsinya enggak bisa sebagus ini. Mana yang paling enak ya? Keluar tol, biar masuk lagi ya. Sleepy, tol merah, tenang abang, macet. Aduh. Tapi fun sih. Lumayan. Di bawah ngebut dengan kondisi standar. Tambahin remnya juga. Gue tetap harus upgrade ke BBK sih. Kalau gue ya. Soalnya antara ada dan ada dan tidak ada gitu tadi. Nah, sekarang kita udah terlalu jauh nih. Kita balik ke sana lagi deh. Takut dicari gitu. Nah, sekarang kita udah masuk tol lagi. Kita akan kembali lagi ke Auto Project. Di sini tuh emang kelihatan lebih luas. Ya, tapi kalau gue secara feel. Kayaknya enggak jauh beda sama obri. Gitu loh. Space ke kanan ke kirinya tuh enggak jauh beda sama obri. Walaupun memang secara kaset mata juga udah ketahuan. Ini udah jelas lebih lebar daripada Brio. Jelas lebih panjang. Tapi ya. So far oke lah. Sekarang gue mau coba gaspol lagi. Kita coba. Seenak apa. Honda City Hatchback. Di bawah gaspol. Sekarang gue akan bawa. Dengan mode santai. Relax. Pake cruise control apa ya? Coba pake deh cruise control coba. Set. Nah. Yoi. Aduh gak bisa kelihatan sih kaki gue. Di bawah lagi. Ini nih. Lagi sweet. Lagi sweet. Enak kayak cruise control. Gue nanti pengen bikin konten ini ah. Bagaimana cara menggunakan cruise control dengan baik dan benar. Karena gue yakin pasti. Banyak juga dari kalian yang mungkin. Belum tau gitu kan. Gimana caranya pake cruise control. Terus apa aja yang harus diperhatikan ketika lagi pake cruise control. Tapi responsif banget nih cruise controlnya. Sumpah. Tidak ada yang harus. Bawa cruise lonten lagi tuh ya. Tidak ada yang mau. Yang 40. Gimana nih? Amal. Kok bau dari luar ke dalam ya? Wah. Ininya belum dimatiin. Mantap. Tidak ada yang mau. Tidak. Tidak. Tidak ada yang mau. 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 Pengeremannya juga oke. Kalau untuk Dairy sih menurut gue. Boleh lah. Dengan harga 300 juta. Kebalian. Choke-nya. ini di luar lagi panas banget dan kebetulan dia itu ada beberapa apa namanya tiga bahan yang dipakai ada letter eh letter ada ini namanya yang buat balap itu ada microfiber sama di bagian sini ini bukan microfiber ini namanya apa ya pabrik pabrik nah pabrik itu katanya bisa untuk jok belakang itu jok bagian punggung itu dia bisa menahan panas lebih lebih kuat katanya tapi memang bener sih ini luar panas banget dan gue biasanya kalau nyetir pasti bagian belakang punggung itu rada-rada agak basah sedikit tapi ini enggak oke lah pakai handling oke lah untuk suspensi gue masih bertanya-tanya soalnya ini tadi gue masih ngerasain beberapa beberapa aspek lu suka pakai cruise control nggak kalau terutama lurus terus perjalanan jauh terutama ya emang kalau belok-belok nggak bisa pakai cruise control bisa sih kalau padat ya kalau padat PT juga sih ada kan harus keren-keren lebih dikit atau segala yaudah kita langsung ke otoprojek sekarang nah sekarang kita udah sampai lagi di otoprojek dan gue pengen kasih satu hal sama kalian ya keunggulan dari sitinya otoprojek bukan siti kaleng-kaleng ini kehebatannya nih dibandingkan dengan siti-siti yang lainnya sekali pencet dah jadi sambil kita persiapan buat kaceh kita harus tahu dulu nih roofbox nya kuat apa enggak gitu kan katanya sih bisa diinjam nah balik ada yang cacat enggak ada enggak ada yang tepuk enggak ada sih bahannya apa ini pak tuh bahannya apa pak soalnya plastik via PC sama kencang kura bener oh jadi lebih lebih pak coba pak harus coba harus berani nggak pak enggak hahaha coba-coba coba aja Pak nggak apa-apa kalau gua kan beratnya 70 kalau nggak testnya nggak apa-apa kita coba wow keren nggak ada lecet bener-bener jadi dia aman banget lah ya ketiban mangga alpukat mangga durian hahaha asal jangan ketipan janda aja nih perkara repot nanti jadi sekarang kita lagi cobain boy ini side skirt buat Honda City hatchback ini mobilnya aja baru berada beberapa biji tapi auto project udah punya nih gimana nih ceritanya nih harus cepet dong harus cepet wah keren ini teh ini mah tinggal dicet doang ya pak iya tinggal dicet nempelnya juga gampang ini pasti cuma tinggal dipakein lem doang ya ini pasti pakai bracket oh ada bautnya ya ada bracket keren ini baru inovasi nih mobilnya baru keluar berapa barangnya udah banyaknya keluar aksesorisnya terus lampu sennya nih boy liat boy lampu sennya dibikin sequential juga udah gitu juga mana kuncinya oh iya pak coba kunci pak liat nih kunci oh mesinnya nyala oh iya panas dan auto project juga udah ngeluarin plug and play gini ini kalo beli city standar eh city standar city standar RS belum bisa begini kalian tinggal tambahin modulnya beli di auto project plug and play langsung bisa kayak gini jadi keluar dari mobil mobil parkir dimanapun spion aman nah ini untuk bagian depan plug and play waduh kalo gini caranya saya jadi berminat untuk beli city nih pak jadi sebelah sana sebelah sana nah untuk mempermanis belakangnya ada juga nih waduh jadi ganteng dah nih city tuh di add on gini aja udah ganteng nih waduh apalagi nanti kalo saya bikin bodi gitu pak mantap masih banyak lagi ya pak spoiler spoiler buat air ini city udah keluar gimana nih nah sekarang gue udah sama Rensya nih dari auto project so cantik udah emang projek apa lo doang yang top yang lain beng beng habis ini gak jelas oke jadi gue pengen nge-review tadi ngapain lo bawa city gue ya biasalah jangan jalan aja sedikit kenapa sih pelit banget ngambil duit parkir lagi 20 ribu bayar nih gak usah ini kembalian terus terus jadi gue akan sedikit review yang pertama ya untuk dibawa kenceng dibawa ngebut tarikannya lumayan walaupun kalo harness review gue gue expect gue tuh lebih jadi gak nyesalahin gue ya gak gue cuman kasih tau lo doang expect gue tuh lebih harusnya menurut gue city harusnya bisa lebih responsif tapi ternyata gak sebegitu tapi bukan berarti jelek menurut gue udah cukup nyaman ya lebih dari cukup terus kalau untuk dibawa daily juga masih enak selanjutnya untuk pengereman nah bagian pengereman sendiri menurut gue perlu di improve kalau misalnya emang kalian suka ngebut kayak gue nih kalau emang gue jadi beli city gue pasti akan ganti pakai BBK dari HSR Wheel oke pasti karena oke simpelnya gini loh semua orang tuh gampang banget ngebut tinggal injek gas gas sedalam mungkin mobil lo pasti ngebut tapi ketika tiba-tiba ada sesuatu di depan lo bisa nge-rem apa engga iya betul itu dia makanya jadi kalau gue sih secara pribadi pasti kalau gue kalau gue beli city pasti rem depannya akan gue ganti pakai BBK SR terus suspensi ya tadi suspensi ini gue masih agak-agak ngerasa bingung sih ada satu titik satu poin dimana gue ngerasa ini mobil limbung tapi ada satu poin satu titik gue ngerasa mobil ini nyamannya dapet comfortnya dapet ketika karena jalan jelek apa segala macem dia kayak gak mantul apa mantul sobrackernya tuh gak main terlalu banyak cuma sekali main tek dah anteng tapi ada satu momen gue ngerasa ini mobil limbung nah itu kayaknya harus di develop lagi sih lo apain tuh tadi lo ceknya gimana gasaran gue gini nih anak baru nih anak kebutan lo ya sok tau nih anak baru nih kan tadi gue gak disitu kan iyalah makanya itu kan tukeran mobil gak gak ngebut-ngebutan kok gue cuma bawa 150 doang gak ngebut yaudah itu kurang lebih reviewnya jadi setelah gue pake Siti lu gue jadi semakin pengen punya apa dia lain segain di mobil kacamata gue ada house lain gak ada house lain gak yang lain ada kuyang gue nimpalin dia harus gini nih lu kan sekarang menjadi hostnya auto project ya lu gue tantang lu harus ngerti modifikasi mobil oh siap nanti lu next coba ini ring berapa 17 gue abis nonton gue abis nonton siapa ya kemarin ini 16 17 lagi tapi bagusnya pake 17 kan apa kewaknya gak juga pake 15 juga bagus udah gue bakal review sesini berapa ini 1500 transmisinya otomatik mesinnya DOHC apa DOHC apa itu DOHC emm gue liresendo diri jangan lupa inget pelak inget HSR auto project bye 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 bye